Opening dulu ya guys, gue bukan reviewer atau influence pape yakima Main hanya favor biasa yang cuma ngebagiin apa yang gue rasain Sampai sini ente paham kan? Oh ya guys, tiap-tiap produk yang ada di video gue Kalian bisa beli lewat link yang ada di deskripsi bawah Jangan males baca deskripsi makanya kampret Jangan lupa like, komen, dan subrek So, halo guys, balik lagi sama Fasya disini Jadi di video kali ini atau di kesempatan kali ini Gue bakal ngasih tau atau sesuai dulu ya guys Bakal ngerekomendasikan dari 5 RTA MTL Yang sering dipake mayoritas di negara kita Indonesia Yang levelnya dari mid, ya harga mid lah, mid range gitu loh Nah, sedikit ulasan dulu ya guys Jadi, sebenernya MTL itu hanyalah menurut gue ya guys Dan menurut apa yang gue baca, MTL itu adalah salah satu atau gaya gitu loh Gaya menyedot Gaya menyedot gitu kan Gaya menyedot seperti lokok gitu Kalau kalian ngerokok kan Gitu Kalau di TL kan yang ngebul-ngebul Yang ngebul-ngebul Sehingga Banyak dari pengguna MTL itu memang Apa ya, bisa dibilang proaktif atau kecangguan banget oleh lokok gitu loh Sehingga dipilihkan device-device yang support gitu Support MTL Dan salah satunya kita memerlukan automizer Dan automizer itu ada beberapa kalangan ya guys Dari gaya menyedotnya ada MTL, MTL, MDTL, BL, dan lain-lainnya gitu loh Dan di video kali ini gue bakal fokus membahas 5 rekomendasi automizer MTL Dan RTA, base RTA Jadi bukan RDL, bukan RDTA Jadi gue bakal fokus disini untuk RTA Atau Rebuildable Tank Dan untuk di posisi kelima Gue bakal saranin kalian Gue saranin kalian untuk pake yang namanya automizer Merlin Nano by Outfit Jadi di automizer itu gue bakal bahas sedikit ya guys Jadi gue gak bakal bahas panjang-panjang Jadi automizer Merlin Nano by Outfit Dan juga kolaborasi dengan movie itu berukuran 18mm ya guys Untuk diameternya Dan juga dia sudah include dengan beauty ring Sehingga menjadi lebih fit gitu loh ke mod kalian Dan jika kalian ingin lebih tau lebih detailnya Kalian bisa cek di video gue sebelumnya tentang Merlin Nano gitu Dan gue bakal bahas dari segi flavor Merlin Nano ini Menurut gue Karakternya itu Untuk dari segi flavornya emang cukup lah Gue katakan cukup Karena mengingat harganya pun di bawah automizer Yang banyak beredar gitu Untuk harganya pun masih tergolong itu murah Kenapa gue katakan murah karena di harga barunya pun itu cuma 300 Ya 300an sampai 350an gitu Untuk harga barunya dan untuk secondnya sendiri Itu berkisar antara 150 sampai 250 ribu gitu Yang pernah udah gue baca-baca dan harganya dari rentang segitu Untuk flavornya gue katakan bisa cukup Dan untuk throat heatnya gue juga bisa katakan cukup Dan jika kalian masih kepengen mendengar detailnya Kalian bisa cek di video gue sebelumnya tentang Merlin Nano gitu Dan untuk dari segi manisnya si Merlin Nano ini Menurut gue pas-pas ada ya guys Cukup gitu loh Gak over sweet dan juga gak kekurangan dari segi manisnya itu sendiri Dan untuk pro dan cons dari LTA Merlin Nano ini Menurut gue dia masih untuk consnya dulu ya guys Untuk consnya dulu Dia belum top fill Jadi asa pake RTH jadul gitu ya Jadi dia memakai sistem bottom fill Jadi kalian harus buka dulu Dan kalian isi dripnya Yang menurut gue itu salah satu cons sih Menurut gue ya guys Jadi kan dia produk baru-baru ya guys Bukan baru-baru juga sih Antara ya kurang lebih Ada satu tahun kebelakang gitu ya Satu tahun kebelakang ya Dan menurut gue Itu salah satu consnya gitu Jadi itu menyebabkan liquid kalian leaking gitu loh Liquid kalian leaking Kalau gak bener ngebuildnya Ataupun gimana ya Menurut gue itu consnya Asa jadul gitu ya Make bottom fill Dan untuk consnya ya Kalian bisa ngembak sendiri Untuk pronya adalah Ini murah Merlinano itu RTA murah Dan juga banyak dipake juga Dan cari settingannya menurut gue gampang-gampang aja sih Itu menurut gue pro-nya Dan yang keempat Gue bakal ngerekomendasiin Kalian memakai RTA G Kenapa di posisi keempat ya Karena menurut gue ini Salah satu Apa ya Kenapa di posisi keempat? Karena menurut gue karakternya Rada-rada sama sih Rada-rada sama Tapi bagi kalian yang penyuka manis Sebelumnya kalian main UTL Dan kebiasaan liquid kalian manis Terus kalian mau move ke MTL Automator MTL Kalian gak pengen Apa? Kalian gak pengen RTA itu hambar Atau gak kerasa manisnya Kalian boleh coba RTA Get by Ambition Mode Jadi RTA ini Berukuran 22 mili ya guys Dan juga Untuk fiturnya sendiri Si Get ini sudah Memakai Top View Top View Juice Jadi kalian bisa ngisi langsung Di atasnya tinggal buka gitu loh Atasnya Langsung kalian read Dan Dia juga memiliki Juice Flow Apa itu Juice Flow? Juice Flow itu Jika kalian memakai liquid yang kental gitu loh Nah kalian bisa Buka Juice Flow itu selebar mungkin Dan jika kalian memakai liquid Yang notabene-nya Cair gitu loh Cair dalam kata misalnya 50 banding 50 Kalian cukup Buka sedikit aja gitu loh Juice Flow itu ya Semacam sekat Untuk membatasi Atau menambah Dari juice Atau liquid kalian itu sendiri gitu loh Sehingga bisa disesuaikan Dengan karakter Kentalan si liquidnya itu Dan untuk si Get ini Untuk harganya sendiri Ini berkisar Untuk barunya ya guys Untuk barunya Sekitar 375 ya 375 ribu Sampai 450 ribu gitu loh Range harganya Untuk sekatnya itu sendiri Berkisar antara 300-an Sampai 375 ya Tergantung yang jual Dan juga tergantung Yang jual itu B2 atau tidak Butuk untung atau butuk uang Tergantung gitu loh Dan si Get ini juga Memiliki versi Itu dua versi Yang ternama ada VA1 Dan yang kedua ada V2 Apa bedanya Menurut gue Yang udah gue baca-baca ya guys Menurut gue Tentu saja untuk V2 itu Buat kualitinya Lebih bagus Dan juga Untuk V2 itu Yang membedakan Hanya di Drip tipnya gitu loh Untuk drip tip yang V1 itu Cenderung lebih rata ya guys Dan untuk V2 nya itu Agak Gengkung ke atas gitu Sep Begitu Kalian ngerti kan Ngerti-ngerti Oke Dan untuk flavornya itu sendiri Yang udah gue baca-baca ya guys Jadi gue belum sama sekali Nyoba si Get ini Dan menurut gue Yang gue baca di forum-forum Komunitas MTL Atau misal perkumpulan MTL itu Si Get ini Cenderung flavornya Bold Dan juga Yang Apa ya Yang menjadi Senjata gitu loh Yang menjadi senjata Asyik Yang menjadi signatur si Get ini Yaitu Dari karakter manisnya Kalian bisa dapet karakter manis Di Get ini Tanpa harus Setting Ibaratnya Gak usah setting-setting Sebagus mungkin gitu Kalian setting Biasa aja Manisnya udah dapet Nah ibarat begitu Dan lanjut ke Posisi ketiga Di posisi ketiga Gue ngerekomendasiin RTA Dari Hastur Mini Dan Hastur Mini ini Keluaran dari Cetulu Cetulu Gimana ya bacanya Cetulu Cetulu Cerutu Ya pokoknya Cumi-cumi lah guys Jadi Jadi Si Hastur Mini ini Berukuran 22 mili ya guys 22 milimeter Dan juga Menurut gue Dari segi Build Kalian Waking Dan coiling ini Si Hastur Mini ini Cenderung lebih gampang Cenderung lebih gampang Dimana Untuk decknya itu sendiri Ada tahanan Untuk coil kalian Supaya tidak Macelang Apa itu Macelang Macelang itu Kayak Meleset Dan meminimalisir Terjadinya Om yang tidak terbaca Karena Ada sekat Untuk dudukan Coilnya Sehingga Coil kalian Gak terkabur Kemana-mana Beda Dengan Apa ya Puriti 18 Yang Puriti 18 Itu gak ada Sekat Untuk Atau Penahan Untuk si Coilnya itu sendiri Dan si Hastur Mini ini Untuk harganya sendiri Ini berkisar Antara Untuk barunya Untuk barunya Berkisar Antara 350 Sampai 400 ribu Di Harga tersebut Kalian bisa dapat Ada Hastur Mini New Ya guys New Baru Dan tersedia Pilihan warna Atau valian warna Antara Stanley Steel SS Dan juga Hitam Atau black Dan Untuk Segi flavor ini Gue udah coba ya guys Gue udah punya barangnya Tapi belum sempet Di review gitu Gue udah coba Jadi si karakter Hastur Mini ini Lebih cenderung Ke ngeblend gitu Ngeblend dalam arti Ya nyapur gitu loh Si flavornya Gak pecah Gak Apa ya Ibaratnya gak Satu-satu gitu loh Jadi ngeblend semua Rasa tercampur semua Dan juga untuk Trot hitnya Menurut gue Ini cukup lah Untuk Hastur Mini gitu loh Gak Gak berubihan Dan juga gak kekurangan Dan Untuk Untuk Apa lagi ya Untuk Hastur Mini ini Pro dan coachnya gitu loh Pro Pro nya ini Hastur Mini Gak dibekali Dengan Juice Flow Gak dibekali Dengan juice flow Sehingga kalian Kalian tidak bisa mengatur Ingin banyak Atau sedikit Liquid yang masuk ke kapas kalian Tapi Si Hastur Mini ini Sudah memiliki Top fill Jadi kalian bisa isi Dari atas Langsung nge-drip gitu loh Dan Untuk Conce nya itu Adalah Kondensasi Dimana Bekas liquid Kalian gitu loh Bekas liquid yang Sudah dipanaskan kalian Naik gitu Naik ke Drip tip Dan juga itu Menyebabkan Kondensasi Dan Drip tip kalian Agak banjir Sehingga Jika kalian Nge-puff Terus ada Apa Ada Liquid yang naik Itu bukan dari Leaking Atau Apa ya guys Jadi itu Hasil dari kondensasi Dan Untuk solusinya sendiri Gue belum temuin Jawaban yang pas Atau belum Temuin solusi Untuk Mengatasi kondensasi Di Hastur Mini itu Gitu loh Dan untuk Worth it atau tidak Menurut gue Hastur Mini Worth it banget sih Karena Banyak yang pake Gitu loh Banyak yang pake cuy Selama RTA banyak yang pake Ya Kalian bisa Tentuin sendiri Apakah itu enak Atau tidak Gitu Itu aja Simpelnya cuy Dan untuk Yang kedua Rekomendasi gue adalah Purity plus MTL RTA Dan RTA-MTL ini Keluaran dari Ambition mode Ambition mode Dimana Ada dua versi Yaitu Versi satu Yang ukuran 18mm Dan juga Versi dua Yang ukuran 22mm Yang mana Yang bakal gue bahas Tentu aja Yang bakal gue bahas Itu yang ukuran Dua-duanya Dimana Yang versi 18nya Itu Apa bedanya Dengan Yang versi Dua Atau yang ukuran 22mm Yaitu Di versi satu Untuk Baut Dek Penempatan Penempatan Coilnya itu Belum ada Penyangga Atau Belum ada Penahan Untuk si coil Supaya tidak Melesot Merenceng Menurut gue Ya guys Jadi Di versi satu Itu Kayak gimana ya Yang membuatnya Rada tricky Karena Tidak ada pegangan Coilnya Dimana Itu bisa aja Membuat Dan mengakibatkan Om kalian Misal Loncat-loncat Misal dari Satu ohm Loncat ke 1,2 1,3 Terus balik lagi Nah Begitu Dan takutnya lagi Dari Si coilnya Itu Kakek coilnya Itu Jadi terlepas Dari Baut Deknya Yang Hasil Ya Non-automizer Gak bisa Firing Dan yang bakal gue bahas Itu adalah Purity Plus MTL HPH Karena Ini RTA Banyak Dikatakan Orang Sebagai RTA Yang Perfect Dalam arti Ya Dari Sugi flavornya Enak Terus Trot hitnya Nendam Terus Rasanya Bold Bisa Mecah layar Dan Menurut gue Kalau kalian Yang belum Lihat Reviewnya Kalian bisa Lihat di video gue Selanjutnya Di video gue Sebelumnya Gue udah upload Tentang Purity Plus MTL RTA Itu Dan RTA Ini Menurut gue Ya Seperti Apa yang dikatakan Orang-orang Dari Pro nya Itu sendiri Tentu aja Ini RTA Bisa Mecah Layer Layer By Layer Jelas Dan juga Untuk Trot hitnya Itu Yang Gak ada Dua Menurut gue Guys Jadi Trot hitnya Itu Sangat-sangat Tenang Guys Gue Saranin RTA Ini Dipakai Untuk Mantan Rokok Berat Banget Kalian Bisa Coba Priority Plus MTL RTA Ini Dan Untuk Dari Segi Fungsi Dari Segi Fitur Dan Fungsinya Tentu aja Priority Plus Ini Banyak Banyak Semua Ada Mulai Dari Airflow Bisa Diatur Terus Top Feel Kalian Bisa Isi Dari Atas Terus Ada Juice Flow Itu Yang Menurut Gue Tiga Fitur Itu Sangat Penting Di RTA Apalagi RTA Jaman Sekarang Dimana Semua Dipermudah Semua Jadi Serba Gampang Dan Untuk Build Quality Menurut Gue Ini Sangat-sangat Oke Dari Priority Plus MTL RTA Ini Dan Untuk Range Harganya Itu Sendiri Gue Udah Cek Untuk Harga Barunya Untuk Harga Sekarang Purity Plus MTL RTA Ukuran 22 Mili Itu Harga Barunya Berkisar Antara Rp475 Rp475 Kalian Bisa Pilih Ada Dua Varian Warna Yaitu Stanley Steel Dan Juga Black Dan Untuk Purity Yang 18 Itu Pilihan Warnanya Agak Banyak Ada Red Gold Ada Black Gold Ada SS Ada Black Dan Untuk Yang 22 Mili Hanya Tersedia Dua Varian Warna Dan Untuk Cons Itu Tersedia Di Purity Ini Gue Apa Ya Kalau Misal Hampir Rata Rata Bukan Purity Kalau Misal Nge-build Salah Itu Pasti Linking Dan Itu Pasti Masuk Ke Airflow Sehingga Membanjiri Mode Kalian Itu Sangat Sangat Pusing Kalau Misal Ya Pokoknya Untuk Di RTA MPL Ini Apa Ya Wicking Dan Juga Coiling Itu Adalah Kunci Wicking Coiling Kunci Wicking Coiling Is Gay Jadi Kalau Kalian Salah Salah Build RTA MPL Gue Yakin Rasanya Pasti Hambar Hambar Dan Juga Pasti Licking Kalau Misal Wicking Kalian Gapas Dan Untuk Di Posisi Yang Kesatu Atau Pertama Gue Merekomendasikan Kalian Memakai RTA MPL Berserker Berserker V1 Dimana Berserker Ini Berserker Mini Berserker Mini Ukuran 22ml Yang Udah Gue Baca Baca Menurut Teman Teman Gue Dari Forum MPL Atau Yang Lainnya Atau Menurut Review Yang Udah Ada Di Youtube Yang Gue Udah Konton Si Berserker Ini Menurut Gue Yang Udah Baca Baca Hampir Sama Seperti Purity Tapi Dia Memiliki Tingkatnya Di atas Purity Dimana Purity Itu Bisa Mencayai Lager Bisa TH Cadas Dan Juga Dari Segi Fiturnya Pun Hampir Sama Dimana Si Berserker Ini Menurut Yang Gue Baca Satu Tingkat Satu Tingkat Di Atas Purity Plus Jadi Satu Tingkat Di Atas Purity Plus Dan Juga Untuk Dari Segi Harga Dari Segi Harga Ini Berserker Untuk Harga Barunya Menurut Gue Yang Gue Baca Itu Berkisar Antara 500 100.000 Kalian Dapet Berserker Baru Antara 500 Sampai 550 Jadi Untuk Pro Dan Cost Tentu Aja Flavor TH Semua Kalian Dapet Berserker Dan Juga Untuk Cost Nya Sendiri Yang Udah Gue Baca Lagi Cost Nya Untuk Si Top Vial Itu Susah Untuk Dibuka Biasanya Penyakit Berserker Itu Macet Top Vial Dan Juga Kalau Salah Salah Nguyet Lagi Pasti Leaking Dan Untuk Pilihan Warnanya Pun Cyber V1 Mini Ini Banyak Ada Yang Stainless Steel Black Terus Ada Yang Rainbow Dan Untuk Cost Nya Itu Tadi Gimana Kalau Top Fill Itu Sering Macet Terus Kalau Kalian Salah Nguyet Pasti Leaking Berserker Ini Dan Menurut Gue Itu Cukup Ya Guys Jadi Untuk Kalian Yang Ingin Membeli Produk Tersebut Gue Udah Cantumin Link Pembelian Di Deskripsi Kalian Cek Aja Di Deskripsi Mana Tau Mana Yang Lebih Cocok RT MPL Dari Sini Karakter Untuk Kalian Dan Gue Gak Bosen Untuk Mengingatkan Jika Kalian Ingin Membeli Produk Produk Tersebut Kalian Cek Link Yang Ada Deskripsi Gue Yakin Link Yang Gue Taruh Itu Harganya Lebih Kurang Jadi Pokoknya Kalian Cek Aja Dah Bedain Sama Yang Lain Dan Gue Rasa Itu Cukup Gue Kasi Lagi Pantai Like Comment 2 Lain